Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Kami dari kolom POC 6 akan mempresentasikan materi kami Saya, Hani Handayani, dan Mulyanti Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang Assessing List and Green Next, Diki Jadi di sini ada beberapa poin yang akan menunjukkan Berapa bagian Yang pertama itu introduction Yang kedua presentation Yang ketiga Q&A Yang keempat conclusion Dan yang kelima itu penutup Next Jadi yang pertama yaitu introduction Ini saya akan memperkenalkan atau menintroduksikan tentang language assessment of skill Jadi di pada bab sebelumnya Sebelumnya kita telah mempelajari tentang fondasi yang Prinsip-prinsip fondasi dalam menilai suatu bahasa Atau itu telah diperkenalkan seperti praktisikal Atau praktiknya Bagaimana praktik dalam mengassessment Reality atau Bagaimana reliability dan validasi soal Bagaimana timbal balik dari dalam Menilai ataupun Memberikan tes Kemudian dalam bentuk Direct and indirect Dalam bentuk tes langsung Ataupun tidak langsung Format dan bagaimana Mengerangkum penilaian Dalam bentuk kosa kata Nah sekarang di sini Lebih fokus kepada Classroom assessment of skill Seperti yang kita ketahui Assessment itu Lebih autentik Dan memberikan sentimal balik Ketika skill itu disatukan Tapi di sini kami akan Mencoba Men Men Asesmen Bagaimana Menjelaskan bagaimana Mengassessment Menilai Skill Kemampuan Siswa Dalam kelas Supaya Lebih mudah untuk Di Identifikasi Prinsip-prinsipnya Dalam Bagaimana Mengidentifikasi Prinsip dalam Assessment Setiap Kemampuan atau skill Dan jenis-jenis Tes Apa saja Bisa digunakan Dalam Assessment Dan Apa saja Isu-isu Yang bisa Dimasukkan dalam Menilai Suatu Kemampuan Siswa Atau Menilai Skill Nah di sini kami dari Kelompok Enam Akan Lebih Sini Membahas tentang Assessing Listening Skill Next Nah sebelum Masuk ke Pembahasan Utama Di sini Saya akan Menjelaskan tentang Perform Of the Four Skill Jadi Sebelum kita Membahas lebih Spesifik Di sini Ada Kita mengobservasi Ternyata Dari keempat Skill itu Yang dapat Ditilai Langsung Oleh seorang Guru itu Hanya Berupa Dua poinnya Itu proses Sama produk Yang bisa Dinilai Langsung itu Hanya writing Sama Thinking Prosesnya Sedangkan produknya Itu hanya writing Otomatis Listening Reading Itu Perlu Di Perlunya Untuk Mengidentifikasi Bagaimana Menilai Listening Sama reading Karena Listening Dan reading Itu merupakan Kemampuan Menerima Sebuah Informasi Jadi Listening Sama Reading Itu Tidak dapat Apa Prosesnya Sama produknya Hasil Itu Tidak Terlihat Atau Invisible Dan Inaudible Atau tidak dapat Di pener Oke next Nah Disini Dalam Contest of Assessing Listening Disini kami akan Mendiskusikan Tentang Definisi Listening Pentingnya Dari Listening Mengapa Listening Penting Sama Types Of Listening Kemudian Micro And Macro Skill Of Listening Dan Assessment Of Listening Next Seperti Seperti Dijelaskan Tadi Sebelumnya Listening Itu Adalah Salah Satu Receptive Skill Atau Kemampuan Yang Hanya Bisa Menerima Disini Maksudnya Receptive Skill Itu Adalah Kemampuan Yang Tidak Bisa Prosesnya Itu Inclusible Dan Inaudible Maksudnya Itu Tidak Bisa Tidak Terlihat Langsung Dan Tidak Bisa Didengar Secara Berterus Secara Terus Menerus Prosesnya Itu Hanya Bagaimana Menginternalizing Meaning Jadi Audio Signal Audio Kemudian Ditransmisi Ke Pendengaran Kita Dan Dikelolah Oleh Otak Kita Jadi Listening Itu Adalah Kemampuan Menerima Jadi Listen Itu Kemampuan Menerima Berupa Kemampuan Menerima Informasi Yang Dari Sistem Pendengaran Kita Kemudian Dikelolah Oleh Otak Kita Makanya Listening Itu Merupakan Receptive Skill Next Nah Kemudian Pentingnya Listening Jadi Kita Tidak Bisa Tidak Mungkin Kita Bisa Berbicara Kalau Kita Tidak Mendengarkan Seperti Yang Kita Ketahui Juga Dari Kita Kecil Kita Hanya Kita Bermula Bisa Berbicara Itu Dari Kemampuan Kita Kemampuan Yang pertama Yang dikasih Ke kita Itu Listening Nah Dari Situ Makanya Penting Sekali Listening Ini Kemampuan Listening Untuk Dikembangkan Bagaimana Listening Itu Bagian Dari Komponen Dari Kita Bicara Jadi Disini Ada Beberapa Pentingnya Listening Yang pertama Communication Is not Listening Jadi Kita Tidak Dapat Berkomunikasi Komunikasi Kita Tidak Lengkap Kalau Kita Tidak Bisa Mendengarkan Kemudian Dengan Mendengarkan Kita Bisa Memahami Fakta Atau Ide Dari Informasi Informasi Tentu Kemudian Dengan Kemampuan Listen Yang Baik Kita Bisa Terstimulus Untuk Menjadi Pembicara Yang Baik Nah Dan Yang Terakhir Itu Pendengar Yang Baik Sudah Pasti Bisa Menjadi Seorang Yang Pembicara Yang Baik Oke Next Nah Sekarang Masuk Kepada Jenis Jenis Listening Disini Ada Berapa Types Of Listening Yang Pertama Yaitu Sebelum Kita Memahami Bagaimana Mengassessment Listening Kita Perlu Mengetahui Types Of Listening Ini Yang Pertama Yaitu Incentive Incentive Itu Bagaimana Kita Mampu Mengetahui Komponen Komponen Dalam Satu Yang Kita Dengarkan Seperti Komponen Pornem Word Dan Intonasi Itu Menurutakan Text Of Listening Pada Bagian Incentive Kemudian Responsive Responsive Itu Bagaimana Kita Mampu Memberikan Respon Yang Yang Tepat Gitu Yang Tepat Respon Singkat Yang Tepat Jadi Itu Kemampuan Listening Pada Jenis Listening Yang Pada Bagian Responsive Itu Bagaimana Kita Mampu Membuat Memberikan Respon Yang Baik Kemudian Yang Ketiga Yaitu Selective Nah Disini Jenis Listening Bagaimana Kita Mampu Mendapatkan Informasi Dari Berupa Radio Berita Dan TV Ataupun Memahami Cerita Dari Kemudian Yang Terakhir Itu Extensive Nah Disini Bagaimana Kita Memahami Bahasa Itu Bahasa Yang Dibicarakan Itu Bagaimana Kita Memahami Bahasa Proses Bicaranya Bahasa Itu Bisa Berupa Main Idea Dalam Suatu Suatu Cerita Atau Main Idea Dalam Suatu Informasi Kemudian Disini Untuk Mengetahui Bagaimana Spesifiknya Kita Dalam Identifikasi Kemampuan Mendengarkan Ini Kita Perlu Mengetahui Mikroskill Dan Makroskill Dari Listening Yang Pertama Itu Mikroskill Itu Adalah Bagaimana Kita Mengetahui Bagian Terkecil Dari Satu Bahasa Bagian Apa Potongan Potongan Dalam Biasanya Itu Dalam Mengasesmen Atau Menilai Itu Menggunakan Kata-kata Potongan Potongan Kata Dari Satu Bahasa Yaitu Seperti Morpologi Atau Konem Konem Kemudian Dalam Makroskill Yang Bisa Kita Gunakan Dalam Mengasesmen Penilai Listening Itu Lebih Fokus Kepada Elemen Bahasa Yang Lebih Betar Seperti Intonasi Atau Informasi Yang Terkandung Dalam Apa Yang Kita Dengar Dari Apa Yang Kita Dengar Kemudian Kita Sering Sekali Dibilang Listening Itu Sulit Karena Ada Berapa Penyebabnya Yaitu Yang Pertama Clustering Dalam Listening Itu Kita Perlu Menghadirkan Dalam Kemampuan Listening Itu Yang Membuatnya Sepulit Itu Bagaimana Menghadirkan Menyusun Kata-kata Kata-kata Itu Sehingga Menjadi Satu Sehingga Mudah Untuk Dipahami Kemudian Redundansi Yaitu Bagaimana Merkognis Jenis Dari Pengulangan Kata Misalkan Bagaimana Pemuraian Kata Itu Nah Itu Yang Kadang Membuat Listening Itu Sulit Kemudian Redis From Itu Biasanya Redis From Itu Hanya Ada Di Bentuk Teks Jadi Dalam Kesulitannya Itu Biasanya Karena Dalam Listening Itu Ada Yang Kita Dengarkan Kemudian Ada Juga Yang Ditulis Yang Listening Sulit Kemudian Form Di Itu Bagaimana Kita Mengetahui Pengucapan Yang Sebenarnya Kadang Dalam Bahasa Inggris Penulisannya Beda Sama Bagaimana Pengucapannya Kemudian Colorful Language Itu Maksudnya Dalam Kita Kadang Mendengarkan Informasi-informasi Yang Mengandung Kata-kata Yang Berupa Idiom Atau Menggunakan Slang word Ataupun Dalam Meng-share Informasi Atau Informasi Yang Disampaikan Itu Mengandung Budaya Kulturnya Ada Budaya Kulturnya Kemudian Kesulitan Yang Kenam Itu Rate Of Delivery Jadi Bagaimana Kadang Dalam Mendengarkan Atau Mendengarkan Yang Sulit Itu Bagaimana Tetap Menjaga Kecepatan Dalam Membawa Informasi Kemudian Prosesnya Secara Otomatis Speaker Itu Terus Menerus Ngomong Tanpa Berhenti Nah Disitu Kesulitannya Dari Mendengarkan Perlunya Perhatian Lebih Kemudian Trat Ritme Sama Intonasi Itu Juga Merupakan Bagian Dari Bahasa Yang Perlu Diperhatikan Kemudian Interaksi Bagaimana Kita Dalam Usain Kita Perlu Management Bagaimana Alur Dari Bahasa Yang Kita Dengarkan Kemudian Kita Ucapkan Kemudian Kita Dengarkan Lagi Bagaimana Menegosiasi Mengklarifikasi Dan Mengetahui Mengetahui Informasi Benarnya Memberikan Perhatian Lebih Itu Oke Next Nah itu Tadi Berapa Tadi Saya Jelaskan Berapa Tentang Types Jenis-jenis Dari Listening Nah disini Sekarang Masuk Kepada Bagaimana Mendesain Assessment Atau Menilai Mendesain Dalam Menilai Listening Ini Disini Ada Jenis Listening Yaitu Intensive Listening Yaitu Recognizing Phonology Dan Morpology Disini Contohnya Yang pertama Yaitu Phonem Mic Phyre Yaitu Phonem Yang Hilang Berupa Konsonan Nah disini Biasanya Kita tuh Dalam Mendengarkan Listening Ada Huruf Konsonan Yang Dihilangkan Kemudian Contoh Soalnya Itu Seperti Yang Diliar Itu Bisa Dikasih Pilihan Yang Pertama Itu He's From California Atau She Is From California Dan Kemudian Phonemic Phonem Itu Bagaimana Phonemic Itu Phonem Itu Di Ya Phonem Nya Hilang Apakah Huruf Salah Satu Hurufnya Itu Kedengarannya Sama Tapi Tulisannya Berbeda Kan Nah Disini Yang Bisa Didengar Is he Living Kemudian Bisa Soalnya Itu Berupa Is he Living Ataupun Pilihannya Itu Bisa Is he Living Atau Is he Living Kan Itu Kedengarannya Sama Jadi Itu Salah Satu Contoh Soal Rekognasi Rekognasi Phonology Atau Phonem Kemudian Masuk Ke Morphology Contohnya Yang Sebelah Itu Morphology Pair Atau Bagian Dari Morphology Biasanya Itu Pada Kalimat E Ending Nah Itu Phonemic Itu Tidak Terlalu Jelas Itu Pengucapannya Sehingga Kadang Melimumkan Hasilnya Jadi Contoh Soalnya Itu Seperti Misalkan I miss You Very Much Kemudian Dalam Pilihan Soalnya Itu Ada I miss You Very Much Atau I miss You Very Much Aja Ada Yang A K E D Kemudian Yang B Itu Pilihannya Enggak Kemudian Contoh Soalnya Yang Staten Staten Itu Dalam Bentuk Can Atau Tidak Bisa Atau Disini Kedengarannya Melfennya Itu Tidak Terlalu Jelas Dalam Kalimat Misalkan Contohnya Kalimat Disini Yang Bisa Kita Dengar Itu My Girlfriend Can Go To The Party Maksudnya Itu Perempunya Tidak Bisa Datang Ke Party Tapi Di Dalam Bentuk Soalnya Itu My Girlfriend Can Go To The Party Atau My Girlfriend Can Go To The Party Itu Kedengarannya Kadang Sama Saja Yang Bikin Sulit Ini Merupakan Salah Satu Contoh Soal Desain Penilaian Dalam Listening Kemudian Yang Soal Bentuk Intensive Listening Ini Yang Terakhir Yaitu Satu Kata Atau One Stimulus Jadi Disitu Menggunakan Kata Yang Hampir Sama Kedengarannya Misalkan Yang Kita Dengar Itu Fine Fine Nah Pilihan Soalnya Itu Bisa Fine Ataupun Wine Oke Next Kemudian Ini Juga Design Assessment Text Dalam Incentive Listening Itu Paraclase Recognition Nah Disini Ada Bagaimana Kalimat Itu Di Paraclase Contohnya Contoh Soalnya Itu Dalam Yang Terdengar Atau Contoh Soal Listening Itu Hello My Name My Name Is Keiko I Come From Japan Tapi Yang Pilihan Soalnya Itu Ada Berapa Tapi Bagaimana Dalam Mengassessment Ini Lebih Mengutamakan Idiomatiknya Bagaimana Dari Mana Asal Idiomatiknya Itu Yang Mana Yang Paling Tepat Berdasarkan Dengan Memperafrasi Kalimatnya 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 Yang Kita Dengar Kemudian Dalam Bentuk Dialog Paraclase Dan Disini Ada Contohnya Soalnya Itu Sebuah Dialog Yang Kemudian Di Paraclase Disini Contohnya Yang Kita Dengar Misalkan Bagaimana Kita Merecognisi Kata Sifatnya Yang Digunakan Dalam Mengidentifikasi Negara Asal Si Laki-laki Itu Bagaimana Kita Memperafrasi Katanya Kata Si Laki-laki Tadi Itu Jika Ditanya Dia Orang Amerika Kemudian Dia Jawab Bukan Saya Orang Kanada Jadi Dalam Pilihannya Itu Bisa Dilihat Jawabannya Yang Paling Tepat Itu Georgia Is Georgia From Kanada Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Selanjutnya Materi Selanjutnya Disampaikan Oleh Mulian Terima kasih Baik Terima kasih Hani Handayani Next Slide Lagi Lagi Oke Di sini Saya akan Menjelaskan Yang pertama Adalah Desain Assessment Text Atau Responsive Listening Di mana Format Tanya-jawab Itu Mampu Memberikan Beberapa Interaktifitas Dalam Pegas Mendengarkan Untuk Kelas Bawah Nah Tanggapan Atau Resmen Diberikan Oleh Pesir Tadi Dik Yang Diharap Itu Berupa Jawaban Yang Benar Atau Tepat Terhadap Pertanya Yang Diberikan Di Sini Ada Beberapa Ada Dua Contoh Soal Yang Pertama Ada Appropriate Respond Equations Jadi Bentuk Soal Seperti Ini Digunakan Untuk Presentasikan Kesalahan Mung Siswa Dalam Menjawab Soal Jadi Di mana Jawaban Dari Soal Sudah Disediakan Tinggal Siswa Memilih Jawaban Yang Paling Tepat Jadi Soalnya Berbentuk Pilihan Ganda Terus Di dalam Model Responsive Listening Ini Tidak Mengharuskan Kita Menggunakan Multiple Choice Saja Tetapi Kita Juga Bisa Menggunakan Bentuk Yang Lebih Terbuka Di mana Deserta Bidik Itu Bisa Menulis Atau Menyampaikan Tanggapannya Sendiri Itu Bisa Menggunakan Open Respond Equations Seperti Contoh Yang Kedua Oke Tetapi Dengan Menggunakan Bentuk Soal Seperti Ini Guru Harus Membaca Dengan Teliti Tanggapan Jawaban Dari Siswa Dan Harus Menilai Keselesennya Dan Pastinya Akan Membutuhkan Cukup Waktu Next Let's Next Oke Selanjutnya Adalah Selective Listening Jadi Pada Tipe Assessment Yang Ini Beserta Didik Mendengarkan Input Oral Dengan Jumlah Yang Cukup Terbatas Dan Kegiatannya Itu Difokuskan Pada Kegiatan Menyimak Jadi Di titik Beratannya Pada Kegiatan Menyimak Tersebut Agar Perserta Ditu Dapat Scanning Pada Materi Yang Disampaikan Serta Mampu Mengumpulkan Informasi Yang Berkaitan Dengan Tepik-tepik Tertentu Misalnya Instruksi Dari Pengajar Berita Dari Siaran Tikatu Radio Ataupun Cerita Setelah Itu Peserta Didik Akan Diminta Untuk Mendengarkan Dan Mencari Informasi Mengenai Nama Angka Tepik-tepik Tepik-tepik Ataupun Persiwa-persiwa Sesuai Dengan Rekaman Yang Telah Disediakan Next Slide Oke Jadi ada Sejumlah Teknik Jadi ada Sejumlah Teknik Yang Perlu Digunakan Dalam Listening Ini Yang Pertama Adalah Listening Clause Jadi Listening Clause Ini Dimulai Dengan Mendengarkan Cerita Melalui Ataupun Percakapan Dan Dengan Laktin Bersamaan Para Keserta Tes Membaca Tekstur Tulis Dimana Beberapa Kata Atau Perasa Dihabus Kemudian Diganti Dalam Bentuk Yang Kosong Siswa Memikirkan Tentang Tekstur Sebut Dan Mencoba Mencari Kata Atau Perasa Yang Dikosongkan Tadi Dan Untuk Prosedurnya Sendiri Tidak Ada Prosedur Yang Khususus Dalam Mengerjakan Soal Tersebut Cukup Dengan Membaca Dan Menyimak Secara Baik Jadi Tes Dengan Rangkap Seperti Ini Bagus Untuk Memeriksa Khusus Kata Siswa Dan Kemampuannya Untuk Memahami Makna Dari Record Atau Rekam Yang Dengar Saat Mempersiapkan Latihan Klaus Beberapa Orang Hanya Menghapus Setup Kata Tertentu Jadi Beberapa Profesional Pun Merekomendasikan Agar Tidak Terlalu Banyak Bagian Yang Dikosongkan Dan Kita Bisa Lihat Pada Contoh Tersebut Usahakan Jangan Sisipkan Kosong Di Beberapa Kalimat Pertama Dari Kalimat Yang Panjang Karena Kalimat Kalimat Ini Penting Sehingga Siswa Dapat Mengenai Topik Umum Dan Mengetahui Konteksnya Sehingga Mereka Terbantu Untuk Menebak Ketika Makan Tidak Pasti Oke Next Selan Selanjutnya Ada Information Transfer Jadi Teknik Transfer Informasi Ini Adalah Teknik Yang Diproses Secara Oral Dimana Harus Ditransfer Ke Presentasi Visual Jadi Seperti Beri Label Pada Diagram Identifikasi Elemen Dalam Gambar Melangkapi Formuler Atau Menunjukkan Rute Kepada PETA Jadi Disini Ada Beberapa Contoh Dari Teknik Tersebut Yang Pertama Adalah Multiple Picture Selection Jadi Contoh Tersebut Mengilustrasikan Perlunya Siswa Agar Hanya Berfokus Pada Informasi Yang Relevan Atau Berkesinambungan Jadi Ada pun Tujuan Dari Bentuk Tugas Ini Yaitu Menguji Bentuk Proposisi Proposisi Lokasi Seperti Di Atas Di Bawah Sekitar Yang Lebih Besar Yang Lebih Kecil Dan Sebagainya Terus Pada Contoh Yang Kedua Adalah Single Picture Put For Multiple Choice Pada Bentuk Soal Ini Disajikan Satu Foto Tunggal Dengan Mendeskripsikan Gambar Di Dalamnya Kemudian Peserta Didik Mendengarkan Keempat Pernyataan Yang Berbeda Dan Harus Memilih Salah Satunya Untuk Mendeskripsikan Foto Tersebut Terus Next Jadi Ini Contoh Terakhir Yaitu Chart Building Jadi Kehasilian Dari Information Transfer Ini Dapat Menggunakan Bagan Beta Atau Artifah Kehidupan Seri-hari Kita Contoh Tersebut Peserta Teks Mendengarkan Jadwal Harian Dari Seorang Siswa Juga Kemudian Tugas Mengisi Kalender Minggu Yang Telah Diselesaikan Sebagian Tugas Pengisian Grafik Seperti Ini Merupakan Strategis Yang Bagus Dalam Pemindahan Aural Dimana Pendengar Harus Membedakan Informasi Yang Relepan Dan Tidak Oke next Let's Teknik Teknik Selanjutnya Sentence Repetition Jadi Pengalaman Jadi pengulangan Kalimat Ini Digunakan Sebagai Penilaian Pengalaman Mendengar Dimana Tes Dilakukan Dengan Memberikan Waktu Cukup Lama Untuk Memproduksinya Kemudian Siswa Harus Merespon Dengan Pengulangan Lisan Dari Stimulus Yang Diberikan Kesalahan Dalam Pengulangan Itu Akan Dinilai Sebagai Kesalahan Dalam Mendengar Next Let Oke Sekarang Kita Ke Desain Selanjutnya Yaitu Extensive Listening Dalam Extensive Listening Ini Membutuhkan Pemahaman Yang Lebih Umum Yang Biasanya Termaksud Esensi Gagasan Utama Tentang Apa Yang Didengar Oleh Siswa Jadi Extensive Listening Ini Kegiatan Menyimak Menyumbuhkan Materi Yang Lebih Panjang Daripada Tipe Yang Lainnya Misalnya Percakapan Membebatkan Beberapa Orang Kemudian Diharapkan Para Peserta Dapat Menangkap Pemahaman Secara Global Dan Terhadap Pemahaman Telah Disediakan Sehingga Peserta Didik Mendapatkan Pemahaman Secara Komprehensif Dan Disarakan Untuk Peserta Didik Interactive Skill Seperti Mencari Mencatat Informasi Penting Membuat Satu Set Pertanyaan Dan Pastinya Harus Terlibat Dalam Diskusi Berkaitan Dengan Topik Yang Disampaikan Dan Di Dalam Extensive Listening Ini Ada Beberapa Beberapa Teknik Yang Pertama Dictation Communicative Stimulus Responsive Text Authentic Listening Test Next Letik Yang pertama Ada Teknik Yang pertama Dalam Extensive Institution Adalah Dict Jadi Dalam Dict Biasanya Menggunakan 50-100 Kata Yang Dimana Kita Dicapkan Sebanyak Tiga Kali Jadi Yang Pertama Itu Ada Kecepatan Normal Kemudian Lanjutkan Dengan Judah Yang Panjang Antara Pekata Dan Dimana Selama Proses Tersebut Para Peserta Test Menulis Apa Yang Baru Saja Mereka Dengar Dan Kemudian Pada Tahap Akhir Yaitu Dengan Kecepatan Normal Jadi Peserta Dictu Bisa Memeriksa Dan Mengoreksi Hasil Pekerjaan Mereka Terus Ada Kesulitan Yang Dialami Beserta Tes Pada Pemulian Tektik Ini Membuat Ejaan Yang Benar Kata Demik Kata Dari Sebuah Bacaan Yang Dengar Tetapi Kesulitan Dictu Ini Dipermudah Dengan Panjang Kelompok Kata Panjang Dura Sejeda Kecepatan Membaca Teks Kompleksitas Bacana Tata Pahasan Yang Kata Digunakan Oke Ada Beberapa Kemungkinan Dalam Melakukan Kesalahan Yang Pertama Itu Hanya Kesalahan Ejaan Tetapi Tampaknya Kita Kata Tersebut Telah Didengar Dengan Benar Dan Tepat Yang Kedua Ada Grammatical Kesalahan Seperti I can Yang I can Biasanya Kedengarannya Sama Terus Yang Ketiga Ada Kata Rasanya Terlewati Yang Ketiga Mengganti Kata Dengan Sinonim Yang Tepat Jadi Berapa Ahli Setuju Untuk Memberikan Penilaian Khusus Terhadap Kesalahan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Oke Next Selanjutnya Adalah Communicative Stimulus Response Text Jadi Tugas Penilaiannya Yaitu Tes Disajikan Dengan Monolex Stimulus Atau Percakapan Peserta Peserta Didik Diminta Untuk Menegapi Berapa Pertanyaan Disediakan Biasanya Bentuk Soal Seperti Ini Digunakan Dalam Ujian Profesensi Yang Diproduksi Secara Komersial Biasanya Percakapan Singkat Yang Digunakan Dalam Tes Tersebut Cukup Dibuat Buat Dan Jawabannya Pada Pilihan Ganda Tidak Mencerminkan Situasi Nyata Secara Komunikatif Tetapi Dengan Kreativitas Peserta Situ Dapat Menangani Kemasalahan Seperti Itu Next Letik Lagi Next Dig Jadi Ada Authentic Listening Text Jadi Biasanya Idealnya Tes Mendengarkan Menentu Secara Komitif Komunikatif Authentic Dan Interaksi Nah Tes Itu Sebagai Contoh Kinerja Atau Tugas Jadi Materi Selanjutnya Adalah Authentic Listening Text Jadi Idealnya Tes Mendengar Itu Menentu Secara Komunikatif Authentic Dan Interaksi Nah Tes Itu Sebagai Contoh Kinerja Atau Tugas Menyeratkan Kapasitas Yang Sama Terbatas Untuk Mencerminkan Semua Konteks Dunia Nyata Dari Kinerja Mendengarkan Disini Didukun Oleh Teori Dari Back 2001 Dalam Halaman 136 Setiap Tes Itu Memerlukan Beberapa Komponen Kemampuan Bahasa Komunikatif Yang Tidak Ada Tes Yang Mencakup Semuanya Nah Text Authentic Ini Memberikan Kesempatan Yang Sempurna Untuk Melakukan Beberapa Latihan Mendengarkan Dari 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 Bawah Sampai Ke Atas Guru Dapat Memainkan Bagian Yang Pendek Dari Tes Kemudian Siswa Mendengarkannya Dan Mendengarkannya Berapa Kali Dan Mereka Dapat Menuliskan Apa Yang Mereka Dengarkan Nah Kemudian Untuk Membuatnya Lebih Menyenangkan Atau Interaktif Para Siswa Dapat Membandingkan Hasil Kerja Mereka Dengan Kompeten Lain Kemudian Hasil Kerja Paling Benar Maka Itulah Kemenangnya Oke Next Jadi ada Lagi Next Jadi ada Berapa Hal Yang Termaksud Authentic Listening Text Yaitu Yang pertama Adalah Note Taking Jadi Dimana Mendengarkan Pengajar Dan Melulis Ide Penting Catatan Ini Dievaluasi Oleh Pengajar Dengan Sistem Tiga Poin Yaitu Poin Yang pertama Adalah Poin Nol Sampai 15 Poin Yaitu Disebut Representasi Visual Dimana Ada Berapa Pertanyaan Sebagai Acuan Penilaian Jadi Ada pun Pertanyaan Yang pertama Adalah Apakah Catatan Anda Jelas Dan Mudah Dibaca Dapatkan Anda Mudah Menemukan Dan Mengambil Informasi Dari Pengajar Terus Apakah Anda Menggunakan Ruang Di atas Kertas Untuk Mempresentasikan Ide secara Fisial Dan Terakhir Apakah Anda Menggunakan Hader Angka Dan Lain Nah Untuk 0 Sampai 10 Pain Yaitu Cuan Penilaian Dengan Menggunakan Pertanyaan Apakah Anda Secara Akurat Menunjukkan Ide-ide Utama Dari Kuliah Terus Apakah Anda Mencatat Detail Penting Informasi Pendukung Serta Contoh Dan Terakhir Adalah Apakah Anda Meninggalkan Informasi Dan Garis Singgung Yang Tidak Penting Penilaian Untuk 0 Sampai 5 Poin Yaitu Simbol Dan Singkatan Jenis Pertanyaannya Apakah Anda Menggunakan Simbol Dan Singkatan Sebanyak Mungkin Untuk Menghemat Faktu Dan Pertanyaan Apakah Anda Menghindari Menuliskan Seluruh Kata Dan Apakah Anda Menghindari Menulis Setiap Kata Yang Diucapkan Oleh Pengajar Jadi Tujuan Dari Tugas Autentik Ini Yaitu Mengetahui Atau Mencerminkan Apa Yang Telah Peserta Difokuskan Di Kelas Cetetan Mereka Itu Menjadi Bentuk Tidak Langsung Tetapi Bisa Dibilang Valid Untuk Menilai Pemahaman Mendengarkan Secara Global Jadi Tugas Tersebut Memenuhi Kriteria Untuk Kognitif Komunikatif Dan Keaslian Next 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 Oke Selanjutnya Adalah Editing Jadi Tugas Autentik Yang lainnya Yaitu Harus Memberikan Stimulus Secara Tertulis Dan Listan Serta Mengharuskan Peserta Didik Bagi Identifikasi Perbedaan Yang Ada Jadi Disini Ada Contoh Untuk Mengedit Versi Tertulis Dari Stimulus Oral Itu Pertama Peserta Didik Membaca Jadi Materi Stimulus Itu Bisa Dari Laporan Berita Email Catatan Dari Kuliatu Editorial Dari Koran Sedangkan Peserta Didik Mendengar Persilisan Dari Stimulus Yang Menyimpang Dalam Berapa Fakta Tau Punya Terbatas Dari Bentuk Tulisan Aslinya Kemudian Tanda Diberikan Peserta Atas Itu Bisa Berapa Stimulus Stimulus Tertulis Dengan Melikari Kata Frasa Fakta Tau Punya Menunjukkan Ketidak Sesuaian Antara Kedua Versi Tersebut Next Lagi Oke Ketika ada Interpretive Text Jadi ini Merupakan Jenis Tugas Untuk Memperasaikan Cerita Percakapan Jadi Sebuah Interpretive Text Itu Memperluas Materi Stimulus Sastra Wacana Lebih Panjang Dan Direspon Berupa Kesimpulan Jadi Stimulus Potensial Itu Serupa Lirik Lagu Puisi Laporan Berita Radio Televisi Dan Bisa Dari Pengalaman Sesuara Yang Dihungkapkan Secara Lisan Jadi Peserta Didik Itu Kemudian Diarahkan Untuk Menafsirkan Stimulus Dengan Menjawab Beberapa Pertanyaan Seperti Yang Ada Pada Contoh Sekarang Ada Interpretive Text Jadi Merupakan Jenis Tugas Untuk Sikudera Yang Terakhir Adalah Retelling Jadi Tugas Yang Diberikan Pada Bentuk Tersibut Adalah Peserta Didik Mendengarkan Bacaan Kemudian Menceritakannya Kembali Atau Meringkasnya Yang Ditunyakan Secara Baik Secara Tulis Tulis Atau Tulisan Sehingga Peserta Didik Harus Mengidentifikasi Inti Tugas Utama Tujuan Poin Pendukung Dan Kesimpulan Menunjukkan Bahwa Mereka Sudah Memahami Secara Penuh Bacaan Tersebut Dan Penilaian Digunakan Untuk Jenis Test Ini Adalah Menentukan Jumlah Minimum Minimum Elemen Yang Harus Dimunculkan Kembali Oleh Peserta Didik Desa Retelling Baik Itu Saja Diadar Saya Tekan Belang Kepada Hani Selanjutnya DNA Itu Dilanjutkan Di WA Aja Ya Untuk Kesimpulannya Silahkan Mulit Suaranya Kecehan Tidak Kedengaran Suaranya Untuk Kesimpulannya Silahkan Mulit Untuk DNA Kita Lanjutkan Di WA Kesimpulannya Silahkan Oke Jadi Langsung Kesimpulannya Aja Jadi Esensi Listing Ini Merupakan Salah Satu Langkah Seorang Guru Dalam Menilai Kemampuan Sesuai Dalam Minimum Tentunya Sebagai Seorang Guru Itu Kita Hanya Menilai Kemampuan Mendengarkan Sesuai Saja Tetapi Kita Meningkatkan Kemampuan Sesuai Aspek Bahasa Inggris Lenggis Berdasarkan Membaca Menulis Speaking Dan Pastinya Mendengarkan Nah Dari Pembahasan Kita Tadi Dapat Diketahui Bahwa Pembelajaran Aspek Listening Dapat Banyak Metode Pembelajaran Yang Berhujuan Untuk Meningkatkan Kemampuan Anak Atau Peserta Didi Meningkatkan 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 Kami Dari Kelompok 6 Wanda Al-Hatila Ada Kekurangan Meningkatkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh Terima kasih Menulis Wabarakatuh Terima kasih